Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalisdia Radio Plus. Kali ini gue akan membahas alu cerita Simbi House Season 4 Part 2. Episode 5 menceritakan tentang sosok hantu mirip tikus yang suka memakan rambut dan kuku manusia, lalu berubah wujud menjadi manusia tersebut. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja simak alu ceritanya berikut. Cerita berawal dari suasana ruang kelas yang tanpa damai. Terlihat duri yang mengantuk, ibu guru yang sedang mengajar, serta salah satu teman duri yang memotong kuku dan membiarkan kukunya berjatuhan di lantai. Teman sembangkunya merasa risih dan menegurnya, namun anak yang memotong kuku itu hanya menjawabnya dengan santai. Tak sengaja kuku ia potong mengenai wajah teman sembangkunya dan membuatnya kesal. Ibu guru yang mendengar mereka mengorbol segera menegurnya. Saat si anak hendang menulis kembali, tak sengaja matanya menatap seekor tikus aneh yang sedang menguruti kukunya. Ia tampak kaget dan langsung berteriak, tikus, semuanya menjadi panik. Namun saat sang guru mengampiri dan melihat ke arah yang ditujukan oleh anak itu, tidak ada tikus atau apapun di sana. Anak yang memotong kuku tadi berjalan pulang seorang diri. Ia melihat seseorang yang tampak aneh tengah memakan sesuatu. Saat orang itu berbalik, betapa kagetnya ia karena orang itu sangat mirip dengannya. Namun matanya merah dengan wajah mengerikan. Makhluk itu hendak mengampirinya dan si anak segera melayarkan diri ke arah gedung sekolah. Dia berlari sampai ke atap dan masih kebingungan karena orang tadi sangat mirip dengannya. Dengan langkah pelan, dirinya berjalan menuju ke pinggir atap dan terlihat sosok aneh tadi berjalan lewat dinding, lalu menangkapnya. Sementara itu, Hari pulang dengan diantar oleh Kang Lim. Baru saja Hari akan masuk ke dalam rumah, Kang Lim mengatakan bahwa mulai besok dirinya tidak akan masuk sekolah karena akan pergi latihan. Demi menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan sesuatu buruk terjadi, Hari menanggapnya sampai tersenyum dan mengatakan bahwa Kang Lim fokus saja untuk latihan. Lalu jangan terlalu mengawatirkan dirinya. Saat Hari membelikan tangan Kang Lim, keduanya merasakan jantung yang berdeguk kencang hingga wajah mereka mulai memerah. Hari segera mengatakan dengan tegas kalau dirinya pandai berkelahi, sehingga Hari tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Saat tiba di apartemen, terlihat Duri dan Simbi yang tengah berkejaran demi memperlebutkan makanan. Tak sengaja, Duri menjaga Simbi karena kukunya yang panjang. Hari menunggurnya karena dirinya sudah menyuruh Duri untuk memotong kuku, namun Duri ternyata lupa. Akhirnya, Yunho meminjamkan gunting kuku kepada Duri. Ketika sedang memotong kuku, Simbi memarai Duri karena membuang kukunya di lantai. Ia meminta Duri untuk mengambilnya sampai bersih dan tidak boleh memberikan kukunya berserahkan seperti itu. Sebab ada hantu yang suka memakan kuku, lalu berubah menjadi manusia seperti pembeli kuku tersebut. Saat tengah berdebat, mereka semua tidak menjadari bahwa ada seseorang berjubah hitam tengah mengawasi. Lalu datang lagi seseorang berobot merah dengan jubah yang sama. Dia mengatakan bahwa dirinya siap menghantikan tugas yang rekannya lakukan. Lalu berkata bahwa dia menyuruhnya untuk kembali. Esokan harinya, Duri terlihat kelaparan saat jam pelajaran berlangsung. Duri langsung mengambil rotinya, namun dia menjelum bau busuk yang membuatnya mengurungkan niat untuk memakar roti tersebut. Saat jam pulang sekolah, perut Duri kembali berbunyi. Dia teringat roti yang ia tinggalkan di bawah meja, lalu segera mengambilnya kembali ke kelas. Namun, Duri tidak menukar roti miliknya. Sementara itu, di langit-langit kelas, temannya yang sudah berubah menjadi makhluk tengah mengawasi Duri dengan roti di mulutnya. Saat akan menangkap Duri, dirinya melihat bola makhluk di baju Duri dan mengurungkan niatnya tersebut. Duri pulang dengan wajah lesu dan menyesal karena tidak memakar rotinya tadi. Lagi-lagi, ruangan kelas Duri kembali dipenuhi oleh bau busuk aneh. Ibu guru pun memberitakan anak-anak untuk bersih-bersih di jab terakhir. Saat bersih-bersih, teman Duri mencabut beberapa helai rambut milik Duri. Tentu saja, Duri langsung marah dan menunggurnya. Namun, anak itu hanya mengatakan bahwa dirinya bercanda dan pergi begitu saja. Duri masih mengurutu gara-gara rambutnya yang dijabut paksa. Sambil pergi ke belakang sekolah untuk membuang sampah, tak sengaja dirinya melihat seseorang yang tengah memakan sampah. Ternyata dia adalah teman Duri yang menjabut rambutnya tadi. Duri terperancang kaget saat temannya berubah menjadi malu berekor dan berkumis seperti tikus. Lantas, Duri segera melarkan diri. Di sisi lain terlihat bayangan tikus yang tengah memakan sesuatu dari suatu ruangan yang terlihat gelap. Ketika hari dan teman-temannya sedang berkumpul, Yunho mengatakan di mana Simbi berada. Dengan ketusnya, Gembi mengatakan bahwa Simbi tengah tertidur karena dia menonton drama kesukaannya sampai malam. Mereka juga bertanya tentang Kang Lim yang langsung dijawab sama hari bahwa Kang Lim sedang pergi latihan. Saat girean Duri ditanya, orang yang bersangkutan tengah berlari dengan panik. Duri menceritakan bahwa dirinya melihat sesuatu yang aneh. Temannya yang bernama Jihoo tengah mau obrak abrik sampah dan memakannya. Bahkan Jihoo telian memiliki ekor dan kumis, lainnya seekor tikus. Mendingan hal itu, Gembi terperancang kaget dan bertanya hal aneh apa yang sedang terjadi. Duri kembali menjelaskan bahwa sebelumnya Jihoo berteriak ada tikus di kelas. Lalu baru-baru ini tercium bau aneh di dalam kelasnya. Gembi pun langsung menyimpulkan bahwa itu perbuatan hantu Denso. Hantu Denso berwujud tikus dan suka memakan rambut serta kuku manusia. Lalu berubah menyerupai manusia itu sendiri. Hantu Denso tidak bisa menyimpulkan baunya sehingga keberadaannya sudah diketahui. Selain itu, Gembi juga menjelaskan bahwa teman Duri sudah pasti ada di suatu tempat dan diambil energinya. Sebab hantu Denso dapat berubah sebanyak apapun ia mau. Lalu mengambil alih tempatnya untuk dijadikan dunia tikus. Mendingan hal itu, Hari mengusulkan untuk segera menakam makhluk tersebut sebelum ada korban lain yang berjatuhan. Ga'an menyarankan mereka untuk pergi ke sekolah. Lalu mereka pun pergi bersama-sama ke sana. Bau aneh ternyata sudah tercium hingga luar bangunan sekolah. Duri mengatakan bahwa bau itu berasal dari ruang kelasnya. Lantas, Duri pun segera bertanya mengenai Jihoo kepada teman-temannya yang sedang bermain bola. Temannya mengatakan bahwa Jihoo pergi ke ruang bau tanah. Mereka berempat pun segera berlari ke arah sana. Saat berlari, Ga'an merasa heran karena di jam sore seperti itu masih banyak orang yang berada di sekolah. Hal itu membuat Hari tidak bisa membangkit simbi dan gembi. Ruangan bawa tanah tampak begitu gelap. Saat Jihoo berniat untuk mencari sekelah lampu, semuanya dikejutkan oleh hantu tikus yang menyerang Jihoo tiba-tiba. Jihoo berusaha untuk menyelembatkan diri saat Ga'an menyerahkan lampu. Sementara Hari segera memukulnya dengan sapu, sehingga Jihoo bisa terlepas dari hantu tikus tersebut. Hantu tikus itu kembali menyerang ke arah Duri, tetapi Hari segera melindunginya hingga terbental jatuh. Sehingga Hari lah yang mendapatkan serangan dari si hantu tikus. Dengan tekadnya ingin menolong kakaknya, Duri segera mengeluarkan bola maluk dan memanggil kakek mantai. Kakek mantai segera menyerang hantu tikus yang menyerang hari tadi. Saat sudah melepaskan cat ramah dari Hari, hantu itu berubah kewujud aslinya. Dengan gesitnya, hantu tikus menghindari serangan dari kakek mantai, lalu menyerangnya dari atas. Untungnya kakek mantai lebih kuat dan berhasil memusnahkan si hantu tikus tersebut. Semuanya sangat terkejut dengan pertarungan tadi, terutama Duri yang selama ini sekelas dengan hantu tikus. Duri juga bertanya di mana Ji-Hook sekarang. Sambil tersenyum, Hari mengatakan bahwa Ji-Hook pasti sudah kembali seperti semula. Dan mengajak mereka semua untuk segera pergi dari tempat tersebut. Anehnya, saat melewati lorong sekolah, Duri merasa perutnya mual karena bau aneh yang masih tercium. Yun-Hoo juga mencium hal yang sama, padahal hantu tikus baru saja mereka kalahkan dan menghilang. Seketika mereka terkejut saat teman-temannya berubah menjadi hantu tikus, ternyata hantu tikus yang mereka kalahkan hanya satu-satunya. Sementara itu, masih banyak hantu tikus lain di sekolah tersebut. Hantu tikus itu menyerang mereka berempat, namun Hari berhasil menghindarinya. Hari segera memanggil Simbi dan betapa terkejutnya, Simbi saat melihat ada banyak hantu di depannya. Lalu Simbi segera mengeluarkan sihirnya, yaitu sihir angin puyuh. Semua hantu tikus terpental dan berubah wujud ke wujud sebenarnya. Saat Simbi berhasil menyelamatkan teman-temannya, Hari menyadari bahwa Duri tidak ada di sana. Dirinya melihat Duri dibawa oleh salah satu hantu tikus sehingga membuatnya mereka segera mengejarnya. Mereka sampai di ruangan yang begitu gelap dan terus mengejaduri, hingga terjebak di ruangan dengan bau lebih menyanyat. Simbi menebak bahwa itu adalah sarang si hantu tikus. Ditambah mereka berempat, melihat ada banyak anak-anak yang disekap dan diambil energinya oleh sang hantu ratu tikus. Mereka juga menyaksikan saat hantu tikus memberikan potongan kuku kepada sang ratu. Sang ratu langsung memakannya, lalu menciptakan kloning hantu tikus yang berubah wujud menjadi manusia. Mereka semua terkejut, lalu Simbi mengatakan bahwa semua itu tidak bisa didiamkan begitu saja atau hantu tikus akan menguasai lingkungan mereka. Saat tengah berdiskusi, tak sengaja Hari melihat ada Duri di sana. Simbi menyarankan mereka untuk menyelamatkan Duri secara diam-diam. Sebab jika terjadi petarungan di sana, mereka tidak bisa mendebak berapa jumlah malu tikus itu akan muncul. Semuanya mengerti dan mulai menyelamatkan Duri secara diam-diam. Hari dan Yunhu berusaha mengeluarkan Duri dari penghalang. Setelah berhasil, mereka segera pergi dari ruangan tersebut. Namun saat akan keluar dari sana, Duri tiba-tiba menarik baju Hari dan membawa bola makhluk milik kakaknya. Duri tertawa dengan suara berbeda dan mata merah menyalah. Simbi langsung tahu bahwa itu bukan Duri. Tiba-tiba muncul banyak sekali makhluk tikus yang sudah siap menyergan mereka. Sementara makhluk yang menyerupai Duri berlari sambil membawa bola makhluk. Saat para makhluk tikus akan menyerang Hari dan teman-temannya, muncul Kang Lim untuk menyelamatkan mereka. Dalam sekali tebasan, Kang Lim berhasil membuatnya lumpuh. Saat itulah ratu tikus mulai terbangun dan energi yang menyelim putihnya menghilang. Hari melihat makhluk jelmaan adiknya dan berusaha mengejar kembali supaya mendapatkan bola makhluk. Namun hantu ratu tikus itu menghalanginya dan menyerang secara tiba-tiba. Beruntungnya, ada Kang Lim yang berhasil menyelamatkan Hari dari serangan tersebut. Kang Lim bertarung melawan ratu tikus dan meminta Hari untuk fokus mengejar jelmaan Duri saja. Hari segera berlari mengejar Duri palsu dan berhasil menangkap ekornya. Lalu dirinya mengambil bola makhluk dari tangan Duri palsu. Makhluk jelmaan Duri mulai menampakkan wujud aslinya, sehingga membuat Hari segera memanggil makhluk dari bola makhluk, yaitu hantu Gumyo dengan kekuatan petir. Hantu Gumyo berhasil mengalahkan hantu tikus hanya dalam sekali serangan. Melihat Kang Lim yang mulai sekarat karena lawannya sangat kuat, Hari segera membantu Kang Lim dengan mengirimkan hantu Gumyo. Mereka berdua bekerjasama untuk mengalahkan hantu ratu tikus tersebut. Akhirnya kombinasi kekuatan Kang Lim dan hantu Gumyo berhasil mengalahkan sang hantu ratu tikus. Kang Lim berterima kasih kepada Hari karena sudah menyelamatkannya. Hari hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar pandai berkelahi, sehingga Hari mengatakan bahwa kedepannya mereka akan saling menjaga satu sama lain. Masalah hantu tikus yang merasakan telah selesai, semuanya kembali pulang dari gedung sekolah. Tiba-tiba Kang Lim mencium bau aneh, namun Yun-Hu segera menjawab bahwa itu adalah bau mereka sendiri dan harus cepat-cepat mandi setelah pulang. Sementara di tempat lain, Guido Yun sebelumnya mulai memasuki tempat seperti gua dengan pintu dari batu. Nah, itulah alur cerita dari Simbi House Season 4 Part 2 di episode 5. Bagaimana? Seru banget kan? Kamu pasti penasaran pas menyaksikan pada hair yang menampilkan Guido Yun. Biar tak ketinggalan info, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.